...Jakarta Pusat, serangan tersebut melupakan kebijakan intervensi politik negara yang mendorong masa pro-suryadi dengan bantuan aparat negara untuk merebut kantor di PPPD yang dikuasai oleh kubu pro-mega yang masih sah, sekali lagi, yang masih sah sebagai pimpinan partai berdasarkan Kongres Luar Biasa di Surabaya 6 Desember 1993 Dua, akibat dari penyerangan tersebut Komnas HAM menemukan faktor 149 luka-luka 9 orang tewas dan 23 orang hilang Sementara itu, temuan amnesti internasional menyebutkan 206 sampai 241 orang ditangkap 90 orang luka-luka dan 5 sampai 7 orang tewas Tiga, peristiwa penyerangan kantor di PPDI 27 Juli 1996 bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa Extraordinary Crime Karena mengandung 6 jenis tindakan pelanggaran kampilan Pertama, pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan berserikat Kedua, pelanggaran atas kebebasan dari rasa takut Ketiga, pelanggaran atas kebebasan dari perlakuan kecil dan tidak manusiawi Keempat, pelanggaran atas hak untuk hidup Kelima, pelanggaran atas hak